Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman berjumpa lagi bersama saya Angon Bebek channel teman disini saya akan kasih tahu teman ya itu plus minus antara bebek kalung dan bebek lokal teman lokal tuh ada yang bilang bebek Tegal atau atau di Jawa Timur disebut bebek Mojasari teman ya seperti itu teman jadi itu ada plus minusnya antara bebek lokal sama bebek kalung teman disini saya dalam satu kandang teman ini yang pertama disebut dengan bebek lokal teman jadi bebek lokal tuh bebeknya tidak ada putihnya di sini dan bebeknya sendor kecil seperti ini bentuknya kalau boleh dikatakan kalau di Tegal namanya bebek Tegal kalau di daerah Jawa Timur namanya itu bebek Mojasari tapi bisa dikatakan bebek lokal gitu aja ini tuh produksi telurnya itu per tahunnya 200-250 butir per tahun teman jadi ini bebek lokal tapi bebeknya kecil cenderungan kecil seperti ini bebeknya ya kan ramping kecil terus kakinya hitam seperti ini bebeknya posturnya kecil teman teman seperti ini namanya bebek lokal teman jadi cenderungan bebeknya kecil lebih kecil ya kan seperti ini nah ini namanya bebek lokal ya kan kalau ini yang kalung teman nah ini kalau itu ada corak putihnya melingkar di leher teman ini kalung seperti ini nah bebeknya lebih besar teman jadi bebek lokal yang tadi bebek kalung terus dia produksi telurnya tapi kalahkan bebek lokal lebih lebih baguslah yang lokal ini per tahunnya cuma 200-230 tadi kan yang lokal 200-250 jadi selisihnya itu 20 ekor 20 butir maksudnya per tahunnya teman seperti ini jadi ada plus minusnya tapi kalau bebek bebek kalung ini bebeknya gemuk-gemuk besar-besar jadi kalau untuk bebek pedaging buat afkir ini banyak yang suka itu kan kalau banyak yang peminatnya kalau bebek yang kalung kalau buat di afkir teman jadi seperti ini lebih besar kan tuh nih jadi ada plus minusnya antara bebek kalung sama bebek lokal jadi kalau bebek kalung kalau afkirnya tuh laku keras karena ini buat bebek pedaging itu bagus sekali karena posturnya besar ya kan